Intro Halo selamat pagi pemirsa Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini Dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda Berikut selengkapnya Intro Meski pendaftaran telah diperpanjang KPU hanya menerima satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Darmas Raya Satu pasangan lagi tak diterima Dengan alasan tidak memenuhi persyaratan penunjukan admin sistem informasi pencalonan Intro Satu pasangan ilegal yang lanjut usia Mengamuk saat ditangkap petugas Satpo PP Tanah Datar Di salah satu penginapan di tepi Danau Singkara Intro Segarnya minum herbal madu lebah Untuk menjaga kesehatan badan agar tetap fit Intro Muzi 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 Muzik Muzi 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 Jolong Tekali lagi Kalau tidak terluar Salah satu doordan SPU Namunいやjur Nhepilyn Pendukung salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati meringsek masuk ke kantor KPU Darmas Raya. Mereka mencari komisioner KPU yang dianggap menghalangi bakal calon bupati dan wakil bupati mereka untuk mendaftar sebagai peserta pada pilkana mendatang. Namun upaya itu dihalangi oleh polisi yang berjaga. Tak hanya itu, polisi juga berhasil meredam kemarahan para pendukung calon bupati dan wakil bupati. Pasangan bakal calon bupati Darmas Raya, Adi Gunawan dan Romy Siska telah mendaftar ke KPU setempat pada selasa 3 September. Mereka berdua diusung oleh partai Nasdem dan PKS yang memilih hengkang dari koalisi besar pengusung pasangan bakal calon bupati Anissa Suci Ramadhani dan Leli Arni. Namun hingga pendaftaran ditutup. Nama Adi Gunawan dan Romy Siska tidak terdaftar di KPU Darmas Raya sebagai peserta pilkada. Jam 00.00, tanggal 4 September 2024, saya hitung lebih kurang 34 jam ya. Kami sabar, sadar, dan taat. Kami sadar, selendang ini pertanda kami diterima dengan resmi. Tapi sampai hari ini, berkas kami tidak diterima. Saat dikonfirmasi, Ketua KPU tak berkenan menjawab pertanyaan awak media secara langsung terkait penolakan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati itu. Sang Ketua hanya berdali. Semuanya telah diuraikan dalam keterangan tertulis yang telah mereka siapkan. Dalam keterangan tertulis itu, KPU beralasan bahwa penolakan admin pasangan Adi Gunawan dan Romy Siska pada sistem informasi pencalonan atau SILON karena admin pasangan ini hanya ditunjuk oleh pasangan calon, bukan oleh pimpinan partai. Seperti yang tertera dalam pedoman teknis pendaftaran yang tercantum dalam PKPU No. 1229 tahun 2024. Dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran peserta pilkada, maka pada pilkada mendatang, Darmas Raya membuat sejarah di Sumatera Barat sebagai satu-satunya pilkada dengan satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Anissa Suci Ramadhani dan Leli Arni akan melawan kota kosong pada pilkada serentak November mendatang. Eko Pangestu melaporkan. Dari Darmas Raya Polres Pasaman bersama KPU setempat menggelar simulasi pengamanan kota atau SISPAM Kota di depan kantor bupati Pasaman. Ratasan polisi dari Polres Pasaman bersama petugas KPU diikutkan dalam simulasi ini. Berbagai skenario dipraktekan dalam SISPAM Kota. Mulai dari bentrok antar warga saat kampanye, penghitungan suara yang berujung ricuh, hingga aksi masa menolak hasil perolehan suara. Simulasi ini mempraktekan pengawalan ketat para penyelenggara pemilu saat berada di keramaian, termasuk juga proses evakuasi dengan standar operasional yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur. SISPAM Kota ini dilakukan dalam rangka menghadapi pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang. Ini adalah peragaan SISPAM Kota yang mana tahapan yang akan mengantisipasi adanya unjuk rasa karena ketekewaan masyarakat terhadap panitia KPU dalam penghitungan suara. Nah, tahapan ini memang kita simulasikan supaya personil Polres Pasaman dan juga dengan instansi terkait bisa melaksanakan atau mengimplementasikan nantinya bila mana hal tersebut terjadi. Simulasi SISPAM Kota juga bertujuan untuk mengetahui kesiapan petugas dan mengimplementasikannya di lapangan jika terjadi kericuhan saat pilkada serentak. Kapolres berharap apa yang disimulasikan dalam SISPAM Kota ini tak pernah terjadi secara nyata di Pasaman. Hal itu bisa terwujud jika masyarakat bisa menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban secara bersama-sama. Safat Lulung melaporkan dari Pasaman Kepengurusan Koni Sumatera Barat kembali diduga melakukan korupsi tak tanggung-tanggung delapan pengurusnya telah dimintai keterangan oleh penyidik pidana khusus kejaksaan tinggi. Namun kasih Penkum Kejati Sumbar enggan membeberkan nama-nama pengurus yang dimintai keterangan itu. Alasannya kasus ini masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan. Selain itu Kejati juga masih menghitung kerugian negara akibat korupsi. Saat ini penyidik belum melanjutkan pemeriksaan karena para pengurus Koni sedang fokus menghadapi pekan olahraga nasional di Sumatera Utara dan Aceh yang akan berlangsung pada minggu depan. Dugaan baru dugaan jumlah yang diambil keterangannya 8 orang tapi dalam hal ini masih puluh data puluh paket. Yang diperiksa siapa jadi Pak? Yang diperiksa kita tidak belum tahu belum bisa menyebutkan siapa-siapa ini ya karena apa sih puluh data puluh paket. Untuk masalah Koni memang ada dilakukan penyelidikan penyelidikan oleh tim Pisus Kejati Sumbar. Jika menilik pada kasus korupsi pada Koni Sumbar sebelumnya kasus itu hanya terhenti pada ketua Koni saja. Padahal dalam keterangannya di persidangan terdakwa secara jelas dan nyata menyebut keterlibatan atasannya yang menjadi pejabat teras di Sumatera Barat. Namun hingga kasus itu difonis hakim Jaksa tak pernah memeriksa pejabat yang dimaksud termasuk menghadirkannya di persidangan. Robiha melaporkan dari Padang. Ibarat kontes tarik suara ratusan ayam jantan endemik Kabupaten Solo yakni ayam kuku balengge saling adu ketangkasan dalam perlombaan suara kokok terbanyak yang digelar di halaman gedung youth center pusat kota Padang. Dalam perlombaan ini sebanyak 40 ekor ayam dijajarkan di atas tiang yang telah diberi nomor oleh panitia. Dalam hitungan 15 menit masing-masing ayam dihitung jumlah kokok dan iramanya oleh tiga orang juri. Ayam yang memiliki kokok terbanyak dalam rentang waktu tersebut keluar sebagai pemenangnya. Ada tiga kategori jenis ayam kuku balengge yang diperlombakan. Mulai dari jenis landi dengan tingkatan kokok minimal lima kali, jenis boko dengan tingkatan lengge atau tingkatan kokok di atas lima, dan jenis randah batu dengan tingkatan kokok di atas tujuh. Masing-masing ayam kuku balengge ini memiliki irama khas dan bunyi kokoknya yang bertingkat atau disebut balengge. memang genetiknya jadi kalau memang ayamnya keturunannya itu ayam kuku balengge mesti dia bisa juga. Yang penting nanti sering latihkan kasih pakannya yang sesuai. Kenapa? Perlombaan adu ketangkasan kokok ayam ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi yang ke-355 tahun kota Padang. Lomba diikuti seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Karena ayam kuku balengge ini mampu endemik Sumatera Barat untuk tema tahun ini adalah sinergisitas sinergisitas bulu ekonomi dan bulu ekonomi daripada itu pelestaran alam masuk bagian daripada itu kemudian juga termasuk seloranya dan sakwanya kita harapkan juga anak ibu kita tahu tentang ayam kuku balengge ini tahu bahwa kita punya sakwa endemik yang membanggakan punya ciri kasar tentu nah ini bagian daripada pelestaran alam. Lomba ayam kuku balengge bertujuan untuk melestarikan satwa endemik khas Sumatera Barat dengan meningkatkan peminat budidaya ayam kuku balengge yang saat ini sudah mulai berkurang. Alfie melaporkan dari Padang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.